Nah di bagian centang ini yang sudah tercentang ini kalian klik kanan saja Terima kasih bertemu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi microphone yang tidak bisa digunakan mungkin tidak bisa digunakan untuk Zoom Google Meet dan lain sebagainya atau perekam suara untuk dubbing nah hal ini sangat menyulitkan kita apalagi kalau kita kerja atau kuliah maka kita tidak bisa semakin produktif atau mungkin dalam kata lain kita malah menyusahkan orang lain karena kita meminjam laptop mereka untuk apa ya untuk bekerja nah disini saya punya solusinya Bagaimana cara mengatasi microphone yang tidak bisa digunakan semoga hal ini bisa membantu kalian tapi ingat microphone tidak bisa digunakan itu itu ada dua faktor yang menjadi penyebabnya yang pertama emang ada kerusakan atau error sistem di softwarenya atau yang kedua emang ada kerusakan di hardwarenya kalau ada kerusakan di hardwarenya silahkan kalian ke service center saja kalian serviskan laptop kalian agar mikrofonnya bisa kembali normal nah kita akan lanjut ke tutorialnya pertama silahkan kalian pilih menu to search di sini terus kalian pilih disini font setting nah disini ada sound setting silahkan kalian klik kemudian silahkan kalian Scroll ke bawah nah disini ada bagian input nah di bagian input ini silahkan kalian gunakan microphone yang sesuai dengan apa yang kalian gunakan nah disini saya karena saya mau menggunakan mic condenser disini saya milih headset microphone tapi kalau kalian itu menggunakan mic microphone kalian pasti akan menggunakan yang ini microphone array tapi biasanya setiap device itu namanya beda-beda kalian sesuaikan saja dengan device kalian kalian bisa klik ini atau klik ini sesuai dengan apa yang kalian gunakan nanti kita sekalian cek Apakah ini microphone nya sudah berfungsi atau belum kita pilih yang paling benar ya di sini nah Kak tapi mikrofon saya kok enggak keluar Kak di laptop saya nah kalian bisa klik at device jika kalian menggunakan mikrofon Bluetooth kalian klik at device nah kemudian kalian klik Bluetooth nah kemudian kalian ini ya kemudian kalian sambungkan mikrofon kalian ke Bluetooth ini ini langkah kedua nah jika sudah kita klik input device dari sini di bagian troubleshoot nah kita klik input device nah kemudian tunggu hingga proses scanning selesai nah jika sudah selesai silakan kita pilih microphone yang kita gunakan kalau kalian menggunakan mikrofon laptop kalian bisa gunakan yang ini microphone array kalau kalian menggunakan mikrofon eksternal kalian biasanya disini ada tulisan headset microphone nah karena saya menggunakan headset microphone kalau saya akan mengklik yang ini kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses scanning atau proses pembenaran secara otomatis selesai nah jika sudah kita cek Apakah mikrofon kita sudah bisa digunakan atau belum ceknya gimana Kak silahkan kita cek dengan menggunakan ini kita pilih menu short nah disini ada tulisan kita tulis saja record nah disini ada voice recorder kita klik dan kita rekam apakah sudah bisa digunakan atau belum nah jika ternyata belum bisa digunakan silakan kalian lanjut ke langkah ketiga langkah ketiga silakan kalian close saja ini setelah itu silakan kalian klik menu short di sini kita tulis di bagian sini mikrofon privasi setting nah disini ada mikrofon privasi setting kita klik nah kemudian di bagian ini silakan kalian on kan nih mikrofon aksesnya kalian on kan ini on kan nah ini juga flat appsnya kalian on kan juga dan di sini kalian on kan juga ya sesuai dengan apa yang kalian butuhkan nah terus jangan lupa yang ini like desktop app nya juga kalian on kan ini nah jadi kalian sesuaikan dengan milik saya nih kalian bisa lihat milik saya seperti ini nah jika sudah di on kan semua kalian bisa cek nih seperti tadi apakah mikrofon kalian sudah bisa digunakan atau belum kalau semisal belum bisa digunakan dan juga silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian close saja ini kita menu juga menu kontrol panel kita klik ini ya kita tulis di sini kontrol panel nah disini ada kontrol panel kita klik nah setelah itu kita klik hardware and sound kemudian kita klik microphone apa yang kita gunakan biasanya yang digunakan itu ada tanda centangnya nah di bagian centang ini yang sudah tercentang ini kalian klik kanan saja kemudian kalian klik properties nah di properties ini silakan kalian menuju ke menu level nah di menu level ini silakan kalian disini yang kita jadikan seperti ini kita fullkan seperti ini nah kita fullkan yang tadinya nol di sini jadi full jadi 100 nah disini juga kalian bisa keraskan juga tapi karena kebutuhan saya hanya 10db saja jadi saya tidak perlu untuk meng-fullkan tapi kalau kalian ingin lebih keras lagi atau mungkin tadinya ini nol dan ingin di kerasin lagi juga tidak apa-apa pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian jika sudah silakan kalian klik apply dan klik ok dan klik ok setelah itu kalian close dan kalian cek apakah microphone kalian sudah bisa digunakan atau belum jika belum kita lanjut ke langkah ke-5 langkah kelima silakan kita klik kanan dan logo start nah kita klik kanan kemudian kita pilih device manager nah di device manager ini silakan kalian menuju ke menu ini audio input and output nah kita klik ini yang ada panahnya ini setelah itu kita pilih microphone apa yang kita gunakan nah misalkan disini saya menggunakan headset microphone kita klik kanan kemudian kita klik update driver nah pastikan kalian laptopnya tersambung oleh jaringan internet kalau tidak ya kalian tidak bisa melakukan tutorial ini jika sudah tersambung dengan internet silakan kalian pilih ini search automatically for driver anda kalian klik dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi sudah selesai silakan kalian restart tetap kalian dan telah di restart kalian cek apakah laptop kalian sudah bisa digunakan atau belum kita lanjut ke langkah ke-6 langkah ke-6 silakan kalian klik karena logo start lagi kemudian kita pilih device manager nah di device manager ini kita seperti tadi kita klik panah ini kemudian kita pilih microphone apa yang kita gunakan kemudian kita klik kanan kemudian kita klik update driver setelah itu kita klik brush my computer setelah itu kita klik ini let me pick kemudian kita klik yang audio endpoint kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi sudah selesai silahkan kalian restart laptop kalian jika sudah di restart silahkan kalian cek apakah microphone kalian sudah bisa digunakan atau belum jika belum silahkan kalian lanjut ke langkah ke-7 atau langkah terakhir langkah terakhir silahkan kalian pilih menu search nah disini tulis saja Windows update nah kita klik Windows update setting nah jika sudah diklik silahkan kalian update Windows 11 kalian ke versi terbaru biasanya hal tersebut jadi karena tidak kompatibilnya driver dengan Windows Windows jadi kalian silahkan update Windows 11 kalian ke versi terbaru jika sudah terupdate silahkan kalian cek microphone kalian apakah sudah bisa digunakan atau belum nah kalau semisal tidak bisa digunakan kemungkinan itu ada kerusakan di hadirnya solusinya gimana Kak solusinya ya kalian harus ke service center seperti yang saya jelaskan tadi kalian ke service center dan perbaiki laptop laptop kalian tak saya mau tanya di driver saya kok tidak ada di bagian device manager kok tidak ada driver microphone ya Kak nah jika tidak ada driver microphone silahkan kalian download per microphone sesuai dengan tipe dan seri laptop kalian di Google Chrome setelah kalian download kemudian silahkan kalian install setelah kalian install kemudian kalian cek apakah sudah bisa atau belum kalau semisal kalian tetap belum bisa kalian bisa ulangi langkah yang tadi langkah yang pertama hingga langkah ke-6 atau ke-5 ya saya lupa atau ke-7 ya ulangi langkah ke-7 sampai bisa biasanya kalau driver hilang mungkin penyebabnya karena dihapus oleh malware atau terhapus oleh virus itu kemungkinan besarnya nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu teman terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian tuh masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati